Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Selamat datang di video part 3, trip bersama PU Sembodo Jakarta Padang. Di part 3 ini, perjalanan kita sudah sampai di rumah makan Gadang Jaya 3, tepatnya di Terbangi Besar, Lampung Tengah. Di sini merupakan pemberhentian pertama kita setelah kurang lebih 10 jam melakukan perjalanan ya. Di mana di PU Sembodo ini ada sedikit berbeda untuk servis makannya teman-teman. Kira-kira bedanya seperti apa? Soalnya kalau bus-bus Sumatra biasanya kan non-servis makan ya. Oke, untuk info lebih detailnya, langsung aja kita simak video part 3 ini bersama PU Sembodo Jakarta Padang. Terima kasih telah menonton! Oke, teman-teman ini sekarang jam 17.45, kita sudah sampai tepatnya di rumah makan Gadang Jaya 3, ini di Lampung Tengah teman-teman. Di mana ini merupakan untuk yang pertama servis makan ya. Kalau nggak salah nanti kita akan berhenti 3 kali servis makan teman-teman. Dan untuk armada yang kita naiki, ini lihat di belakang saya. Wah, ganteng banget kan. Dan tadi kan kita dapat voucher makan ya teman-teman di tiketnya. Itu voucher makannya berlaku cuma 1 kali teman-teman. Jadi kita bebas pilih voucher makannya itu dipakai di rumah makan yang mana. Seperti itu. Nggak tahu ya kita pakai yang mana. Sepertinya kalau di sini kita bayar aja ya. Dan kita lihat ntar menunya ada apa aja. Seperti itu. Terus ini lihat di belakang kita, ini ada San yang Scania K360. Ini kalau nggak salah routernya itu Pekanbaru Blitar teman-teman. Jadi lumayan jauh ya. Ini pakai SR3 ganteng banget ya. Scania K30 pakai SR3. Oke sekarang kita lanjut aja deh. Kita lanjut ke sana. Kita lihat-lihat kira-kira ada menu makan apa ya. Dan sekalian kita sholat maghrib. Karena untuk bus ini diperangkatkan kembali setelah sholat maghrib teman-teman. Oke yuk kita lihat-lihat. Eits mau makan ini ada keramat jati yang baru masuk teman-teman. Jakarta, Palembang. Ini ada Pekusan. Wuhh, sannya ganteng banget ini. Asli deh. Lihat. Wuhh, kan kapan-kapan semoga bisa nyobak unit yang satu ini ya. Kacanya juga bersih banget depannya. Jadi pandangannya bisa luas, bebas. Nih keramat jati. Oke kita ke toilet dulu. Mau gencing dulu. Itu ada sempat istar Medan Jakarta. Sepertinya udah mau berangkat itu sempat istarnya ya. Toiletnya di ujung sana teman-teman. Oke kita makan. Kita lihat ada menu apa aja ya. Untuk di sini. Ini ada masakan padang gini teman-teman. Kita keluar lagi. Karena saya tadi di situ tanya menu lainnya ada enggak. Jawabannya enggak. Yang ada menu lain di sebelah sini. Di sebelah sini ada sotu teman-teman. Jadi kita mau makan sotu aja ya. Ini teman-teman yang saya bilang tadi voucher makan ya. Ini senilai Rp30.000. Nah cuman di... Enggak saya pakai di sini. Saya pakai entar aja ya. Ini sotunya. Habis ini kita ambil nasinya di sana ya. Oke. Jadi ini saya udah ambil nasi barusan ya. Sama sotunya. Susunya belum datang aja ya. Ya udah. Dan entar aja kita makan dulu ya. Sekarang jam 18.15. Saya udah barusan kelar makan dan kelar sholat juga teman-teman. Untuk harga makanannya tadi Rp35.000 ya. Sotunya Rp25.000. Minumnya Rp10.000. Dimana kalau di Minta Sumatera itu termasuk wajar ya. Standar teman-teman. Dan ini lihat saya tinggal sholat maghrib tadi. Ini udah ada beberapa bus yang datang teman-teman. Lihat. Nah. Oke sekarang coba kita lihat kira-kira ada bis apa aja ya. Dari ujung sini ada Adip Rimah. Dari Muara Adip Rimah. Ini tujuannya Kayu Agung teman-teman. Kayu Agung Bemulih Muara Enim. Ini Viatol Sumatera. Wah. Kita geser ke sebelah sini. Ini ada dua keramat jati single class. Ini Jakarta Palembang ya. Kalau keramat jati. Oke. Kita geser lagi ke sebelah sana. Ini ada bus Gia namanya. Bekasi Palembang. Kiri Indah Abadi. Pakai SR3. Di Sumatera akhir-akhir ini banyak gempuran SR3 ya teman-teman. Bis baru mesti SR3 gitu. Terus ini ada Pahala. Kita lihat. Ini Pahalanya. Wah. Pahala ini tujuan Bogor, Palembang. Rata-rata bis tujuan Palembang sih ya ini. Ini Pahalanya legend banget ini. Kalau bodi ini tuh biasa dikenal dengan bodi kotak sabun. Oke sih. Itu aja sih bisnya. Bis kita paling ujung sana ya. Yuk kita mendekat ke bis kita aja. Dan kalau penampakan bis kita. Kalau malam hari. Lihat teman-teman. Wah. Cakep banget ya. Lampunya depan ini kelihatan cakep banget. Tuh ada misalnya. Gratis voucher makan Rp30.000. Yang saya bilang tadi. Oke. Ini sekarang jam 18.17. Mungkin ya setengah tujuh lah bis ini berangkat. Kita tunggu sampai penumpang dan bisnya siap melanjutkan perjalanan lagi ya. 18.24. Barusan diumumin di speaker. Penumpang sempodok udah dipersilakan untuk naik kembali. Jadi kita naik dulu. Suasana sleeper malam hari. Kita yang disini ya. Suasana sleeper malam hari. Uyuhu. Suasana. Suasana sleeper malam hari. Uyuhu. Suasana sleeper malam hari. Uyuhu. Uyuhu. Woyah musik Antara tyahu Yung oh ini musik gampir galerada mitigation Hai selamat menikmati oke teman-teman ini sekarang jam 22.08 kita sampai di terminal alang-alang lebar Palembang loh mas ketemu saya baru bangun tidur tadi mas selamat dulu makasih ya siap udah teman teman iya sesama anumania oh baru dua iya sesama Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat datang Selamat menikmati 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 Terima kasih. Oke, teman-teman, ini sekarang jam 5.17 Saya barusan kelar sholat subuh Di Mus'olah Babul Janah Di Muara Bulian Di daerah situ Ini mantap ya Kita dikasih waktu untuk berhenti sholat subuh Jadi kita dikasih dua kali berhenti Untuk yang sholat subuh sama maghrib Untuk yang duhur sama asar Bisa di jamak, teman-teman Seperti itu Ini armadanya Kita habis sholat Ini udah kayak bis-bis Aceh aja ya Kalau dilintas Aceh kan wajib berhenti untuk sholat ya Kalau ini bis sumber Yang mewajibkan kita untuk berhenti Dikasih waktu untuk sholat Mantap ya ini ya bisnya Wah Ini para gurunya juga Barusan kelar sholat Ini ada Palala teman-teman Wah Berhenti juga untuk sholat juga Tadi kita gandeng palala yang merah ya Nih Musola Bebul janah kabupaten Batang hari Muara pulian Yuk kita udah mau berangkat Kita berangkat dulu yuk Kita kembali melanjutkan perjalanan lagi teman-teman Dan lihat ini Sampai ngembun gini ya Kebayangan dinginnya seperti apa ACnya Sampai jumpa di teman-teman Sampai jumpa di teman-teman Selamat menikmati Nah selamat menikmati 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 terima kasih